Eh eh, kalian tau gak sih Dodit stand up comedian? Dia kan lucu banget ya, tapi kebayang gak sih di film ini nih dia meranin karakter yang serius banget Ini gue sih bener-bener speechless banget ya, jujur ya Halo smart viewers, welcome to movie free Alright smart viewers, back again with me, host Genji Cipaling Mudian, Muhammad Zulfikar dimana disini kita akan ngebahas sebetar film, film, dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan Alright, kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Rumah Dinas Bapak Nah film ini diproduksi oleh Starvision, lalu didirect langsung oleh Bobby Prasetyo dan ditulis oleh Evelyn Avnilia Nah kalau secara premis di smart viewers ya Film ini menceritakan tentang masa kecil Dodit, Dodit Mulyanto dimana dia harus pergi bersama bapaknya dan tinggal di rumah dinas bapaknya tuh, sekeluarga tuh Namun ternyata Dodit dan sekeluarga itu malah mendapatkan teror nih smart viewers Kira-kira bakal seserem atau selucu apa ya soalnya kan ini Dodit Mulyanto nih Yuk kita bahas review lengkapnya Di poin pertama yang paling gue suka adalah dimana pengemasan cerita Dodit tuh yang sangat amat menghibur ya smart viewers ya Bener-bener kayak film ini tuh nge-package masa kecil Dodit tuh yang bener-bener fun Walaupun ini sebenernya horror komedi Tapi secara overall gue sangat terhibur Ya ada takut-takutnya dikit lah sama cerita horornya dia Tapi kayak lo bayangin ini kan cerita horor ya Tapi karena berhubung ini Dodit Mulyanto Jadinya kita gak begitu-begitu takut amat sih bener-bener ya Terus juga ada satu momen yang gue suka yaitu momen Break the Four Wall Ini film Dodit apa film Deadpool ya Kayaknya Deadpool itu D-nya diambil dari Dodit Jadi kayak makanya ada sama-sama Break the Four Wall-nya juga gitu kan Nah dengan adanya Break the Four Wall juga Terus juga dengan pengamasan cerita yang menarik dari perspektif si Dodit ini Menurut gue kita sebagai penonton tuh jadi bener-bener terbawa suasana nih Sama masa kecilnya Dodit tuh seseram dan selucu apa Terus poin yang kedua yang gue suka adalah Cocuit banget keluarganya Sumpah ini bener-bener gue suka banget ya Gue seneng banget ngeliat betapa sosuit keluarganya si Dodit Mulyanto ini Bener-bener kayak digambarin tuh mereka tuh bisa saling ada satu sama lain gitu loh smart viewers Kayak misalkan satu ada musibah yang lain nge-backup Bener-bener kayak ngegambarin tiap keluarganya ini saling peduli satu sama lain Cuman memang si bapaknya ini gue kesel banget Kayak seskeptis itu Gue gak bisa cerita detailnya kenapa bapaknya ini skeptis dan sebagainya Cuman kayak gue ngerasa kayak film ini dibuat tuh kayak karakter bapaknya Dodit tuh terlalu skeptis aja sih Gue kurang suka Terus ada satu karakter Ini gue gak tau ya Ini menurut kalian bisa mewajarkan hal ini atau enggak ya Kalau dari gue sendiri adalah Ada karakter yang namanya embalis yang menurut gue agak topip gitu kan Soalnya ada scene dimana menurut gue dia buat kesalahan fatal yang kayak Menurut gue lo kalau sebagai orang tua tuh perilaku lo tuh kayak kurang bagus aja gitu loh Tapi in other side ya kan Ada temen gue yang bilang juga karena ya dia kayak gitu Mungkin karena dia baru jadi orang tua gitu kan Ya plus minus lah ya Terus yang ketiga Ini sempet gue bahas sebelumnya itu Dodit serius banget di film ini Gue bener-bener speechless Kayak lo bayangin Dodit itu kan karakternya lucu Tapi di film ini dibikin seserius mungkin karakternya Dan gue suka banget dia bener-bener try hard Menjadi karakter yang dia bawakan yang serius dan baru dibawa ya kan Jadi good job buat Dodit Gue sangat appreciate Buat lo actingnya disini keren dan menghibur ya buat kita ya Komedinya yang fun dari Kasno Fajar dan Sugeng Sadana ya Maksudnya Kasno diperanin oleh Fajar dan Sugeng diperanin oleh Mas Sadana ya Bener-bener film ini sangat menghibur ketika dua orang ini tampil di film ini ya Secara overall komedinya tuh fun banget Bahkan gue ngerasa walaupun film ini ada unsur horor-horornya Tapi ya kan dengan kelakuan yang mereka berdua Gue berasa komedinya tuh kayak beberapa tingkah lucu naturalnya mereka tuh Sangat menghibur gue gitu loh sepanjang film Terutama buat karakter Sugeng dan Sadana ini Eh Sugeng dan Sadana Terutama buat karakter Sugeng dan Kasno Bener-bener kayak tiap ada scene mereka tuh pasti ada aja gitu yang bikin ketawa Jujur aja ya Nah kalau ngomongin moral of value Memang kalau kita perhatikan secara sekilas Tidak ada moral of value yang gimana-gimana banget Tapi ada satu hal yang gue suka banget Yaitu pengembangan karakter developmentnya Salah satunya yaitu adalah karakter developmentnya dari mbak Liz pertama ya kan Ini bener-bener ngegambarin karakter journeynya dia dari bagaimana Ini tentang wanita ya lebih tepatnya Karakter dia yang bagaimana tadinya dari seorang anak Terus berjalan menjadi seorang orang tua at the end gitu kan Yang mana dia wanita yang tadinya tuh sangat banyak mengeluhkan gitu loh Bagaimana menjadi seorang sosok wanita Namun pada at the end dia belajar banyak nih Bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik Menjadi ibu dari anak-anak yang baik Lalu menjadi wanita yang lebih baik lagi gitu loh Jadi pengembangan karakter journeynya ini yang gue suka banget dari mbak Liz Lalu yang kedua itu adalah dari karakter bapaknya Dodit itu sendiri Yang mana gue suka karakter developmentnya juga Disini dia mana karakter itu awalnya itu adalah karakter yang sangat skeptis Bener-bener harus Pokoknya kalau bapaknya bilang A, A, B, B Bener-bener seharus diturutin itu bapaknya gitu pada awalnya Tapi pada at the end gitu kan akhirnya bapaknya ini bisa lebih Apa ya lebih dewasa lagi gitu loh untuk menyikapi keluarganya gitu Jadi gak yang sangat skeptis dan patriarki sih jatohnya ya menurut gue Jadi bener-bener kalau untuk kita lihat dari seginilai ke keluarganya itu menurut gue bagus Jadi buat kalian kalau mau nonton film ini coba perhatiin lebih dekat lagi Di sudut pandang ke keluarganya pasti berasa feelnya seperti itu Cuman jujur ya gue sebenarnya di satu sisi agak kasian sama Dodit ya Karena ini lucu sih dia tuh paling sering digangguin sama The Demitnya Gue gak ngerti kenapa dia yang paling sering digangguin itu lucu sih Kayak nih orang digangguin mulu gitu kan kenapa apes banget hidupnya Setelah gue pikir-pikir untuk karakternya Dodit ini dikemas dengan secara baik juga gitu kan Kayak dia dibangun sebagai sosok yang sangat pemberani terus sangat heroik ya kan Kayak lo bayangin dia ini kan masih kecil di film ini kan Tapi dia tuh sangat berani untuk maju paling depan ketika keluarganya lagi Kenapa-napa ya kan Kayak nih orang bener-bener gak ada takut-takutnya Padahal dia dihadapin oleh The Demit yang kalau menurut gue Kalau dihadapin sama anak kecil ini pasti bakal seserem itu Tapi dia berani buat ngadepin itu semua That's why kenapa dia paling sering didatengin sama The Demit Karena dia paling berani sebenarnya di keluarga itu kalau menurut gue sih Oke tadi kita udah masuk ke hal-hal yang gue suka Sekarang kita masuk ke hal-hal yang gue kurang suka Tapi ini minor aja sih sebenarnya ya kan Yang pertama itu menurut gue adalah terornya terlalu bertele-tele ya kan Gue ngerasa penempatan jumpscarenya itu kayak kurang pas aja gitu loh Dan gue ngerasa momen teror yang diberikan tuh kayak Sometimes ya sometimes tuh kayak ngerasa gak ada feel-feel seramnya Kayak memang sih mungkin ini film kan horror komedi Tapi cara mereka ngebangun vibes horornya tuh dalam segi jumpscare ya Itu menurut gue kurang aja Tapi kalau ngomongin momen horor lainnya dari segi visual Terus color grading Wah ini juara banget Smart Viewers Bener-bener kayak nyaman aja gitu loh Dari visual dan color gradingnya tuh kayak vibes horornya tuh bikin berasa lah gitu kan Tapi kalau misalkan back again Gue malah sangat menyayangkan gue gak ada ngerasa kayak sesuatu yang serem dari setan utamanya Tapi awal-awal tuh gue sempet takut sih Cuman semakin ke belakang tuh kayak KB aja gitu loh gak seserem itu gitu Terus yang kedua Ini setan kayak gabut doang pak Beneran Memang sih di film ini tuh sempet dijelasin sedikit Tentang background utama si villain utamanya Tudah demi utamanya ini Kenapa dia melakukan tindakan seperti itu kepada keluarga Dodit Cuman gue ngerasa kayak alasannya tuh kurang kuat aja Ini menurut gue ya Terus kayak alasannya tuh kurang dikulik secara luas gitu loh Tentang motivasinya melakukan hal itu kenapa Terus juga kayak Kenapa dia bisa nih ngelakuin hal yang kurang enakin lah buat si keluarganya Dodit itu gitu kan Terus jadi sewaktu gue nonton nih Gue ngeliatnya kayak Ini setannya tuh dia nyulik Kayaknya karena iseng doang deh Mungkin Mungkin ya Gue rasa film ini bener-bener memang But just for having fun aja Jadi saran gue kalau kalian nonton film ini Mending buat terhibur aja dengan adegan tingkah lacu Tingkah laku lucu komedi yang ada di dalam film ini gitu loh Karena jujur aja ya Dari film ini gue ngerasa komedinya dapet ya kan Terus juga horornya dapet Tapi kalau dari segi plot Nggak jelek Nggak jelek Gue nggak bilang jelek Cuman kayak nggak ada sesuatu yang amaze aja sih buat gue Biasanya gue kalau nonton film For example Like agak lain Gue dapet aja gitu loh Pesan moralnya gitu Kan ada momen sedihnya Momen harunya Tapi kalau di film ini Di film rumah dinis bapak Gue masih kurang merasakan Emosional yang Menyentuh kayak Klek gitu loh Di ending filmnya Di klimaksnya gitu Tapi overall mantep kok Nonton aja Nonton sama keluarga Sama temen Sama pacar Ya kan Kalau kalian punya pacar Asal jangan sama pacar orang lain Film ini untuk rating Gue kasih Skornya 7 dari school Ini udah oke Karena gue seneng banget Akhirnya ada Nuansa baru lagi Di Indonesia Horror tapi komedi kan Fun banget ya Gue suka banget Belakangan ini horror komedi di Indonesia Bagus-bagus banget Ya kan Jadi mulai agak lain Terus juga Sekawan limo Dan sekarang ada rumah dinis bapak Itu Terharu Nggak mau nangis Akhirnya film Indo tuh Nggak horror Doang gitu loh Kayak banyak yang bagus sekarang Oke Kurang lebih kayak gitu aja Suman Fibers Jangan lupa untuk like Comment share Dan subscribe Dan jangan lupa Nyalain loncengnya Serta jangan lupa untuk Follow social media Movie Freak Di TikTok dan Instagram Yaitu Moviefreak.review Serta jangan lupa Untuk follow social media Gue di Zulfikar2402 Karena sometimes Di situ gue juga Kadang ngebahas Film-film yang gue suka Oke smart viewers Oke smart viewers I'll see you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax